Terima kasih telah menonton Tidak tahu kalau cara kabarnya aja tidak tahu Tidak ada kabar dia temannya atau siapa pak Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali ya Ya saya dia nongkong dimana sih pak Kalau nongkongnya belum tahu Ada saudaranya mungkin yang bapak kenal Tidak ada Dia tidak ada apa-apa gitu pak Tidak ada Pacarnya mungkin pak Pacarnya saya tidak tahu ya Ya sudah, makasih pak ya Kalau begitu pak ya Tidak ada, sorry pak, jangan lupa Astagfirullahaladzim Ini kayaknya Dodi ini bikin masalah Dimana-mana Udah ngambilin anak orang Ya kan kerja gak benar Bapak, bapak ngerasa gak sih pak Dari pencarian awal sampai sekarang ini Ya anak bapak itu selalu bermasalah loh pak Ya pertama sama Ada aja pak Iya Dari Dodi ya mas ya Iya mas Tentang saya Dodi lagi tinggal di Gang Pasir Di Gang Pasir mas Gang Pasir Cambu Udah lama tinggal di sana dia Udah lama sih baru-baru ini Oh baru-baru ini Tinggal sama siapa sih di sana Sama cewek namanya Vivi Tapi kurang tahu deh Sama cewek namanya Vivi Udah Ida, Linda Ya kan Vivi Terus sekarang siapa lagi coba Banyak banget ini korbannya Astagfirullahaladzim Kenapa dia bisa seperti ini Duh maksudnya dia udah nikah Dia tinggal di rumah gitu berarti Itu yakin Yakin di sana Di kontrakan sekarang Gang Masjid Pasir Cambu Masih di jahat sini Pak langsung kita ke sana aja pak Jok cari informasi alamannya Jok ya Mas makasih ya Makasih ya Pak kita langsung ke sana pak Bapak kenal namanya Vivi pak Iya Akhirnya kita coba Datangin tempat kontrakannya Yang katanya tinggal sama Vivi Pacarnya yang sekarang ini Ini sih pak katanya rumahnya Ini ini rumahnya pak Assalamualaikum Assalamualaikum Coba kita tanya Siapa ya anda ya Mbak sorry Ini rumahnya mas Dodi bukan Banyak mas Dodi bukan Gak ada gak ada disini Ini apa-apaan ya Ini mbak Soalnya ini dengan mbak Vivi ya Dengan mbak Vivi bukan Iya kenapa ya menyariin saya Ini mbak Vivi bukannya pacarnya mas Dodi Itu mantan saya ya Ingat ya mas Itu mantan saya beberapa tahun yang lalu mas Lantan Berarti Mbak tinggal disini kan Tapi sama mas Dodi kan Gak ada mas Dodi Lihat mas bone Gak gini loh mas Ini bapaknya pak Dodi Eh bapaknya mas Dodi Terus Ya pengen nyarin anaknya Katanya Pacaran sama mas Eh mbak Vivi Itu mantan saya ya Beberapa tahun yang lalu mas Gak ada mas Dodi disini Begitu dengan nama Dodi Dia marah Dia gak terima Dan dia bilang Saya sudah tidak pacaran Sama Dodi lagi Itu orang kurang ajar Saya itu udah gak ada lagi Hubungannya dengan Ini apa-apa angin ora banget sih Jadi Kalau mas Mau cari Dodi Saya itu gak tau dimana Jadi gak usah deh Ganggu-ganggu Pacat saya Gak saya gak ganggu Saya mungkin Minta Ini informasi dari mbak Vivi Ini Ya saya gak tau Atau mungkin nama teleponnya mbak Ya saya udah gak pernah kontekan Semenjak saya butuh sama dia Ngerti Mbak Vivi Saya butuh minta bantuan mbak Vivi Ya saya mohon maaf Saya butuh anak saya Kalau bapak butuh bukan ke saya dong pak Mungkin ada informasi ada dimana Ke Dodinya Maaf pak saya bukan Gak tau gak tau apa-apa mas Kalau bantu mbak Pak sekarang gini deh Paham sih kamera norak banget sih Kalau bapak pengen cari anak bapak juga Si Dodi Cari dia di jalan empang sana Dia lagi ada di sana Yakin di sana Saya pernah terakhir kali Ngeliat dia di sana Jadi kalau mas Mandala mau cari si Dodi Ada dia di sana di Kali Empang Jalan Kali Empang Sakit hati pasti cowok ini Ya takutnya Cewek ini adalah korban Dodi juga Akhirnya tim coba korsek Alamat Empang Katanya Dodi tinggal di sana Atau suka nongkrong di sana Yaudah deh Mas yang benar Gini dia pintanya Eh kamera Mas pergi ya Mas pergi pulang Ya mbak kan Saya kasih tau kita mbak Kalau ngolong saya Berbantu Kalau ngolong saya Kalau ngolong saya Cari Dodi Jangan keuntungan anak saya Kalau pergi ya Mbak pak Iya 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 Jangan gue aja Sudah pergi Susah ya Kan berarti Gendaranya gak terbentuk Dia malah pepacaran Sama cowok lain Gak tinggal bareng Pak Iya berarti kadang-kadang Informasi semuanya Belum benar pak Ya alhamdulillah Kalau gak benar Sekarang kita coba cari anak apa Di jalan Empang tadi Iya Coba ya Iya Pas kita datang ke sana Cari kanan kiri Yang namanya Dodi Kok gak ada Mana ini Dodi Mana Joko Eh bentar Itu Itu yang tadi Itu yang tadi loh Eh ma Ma Vivi Eh kita ketemu lagi Sama perempuan yang tadi itu Pacarnya Dodi Namanya Vivi Dan pacarnya yang cowok Mereka berdua ada di jembatan Di daerah Empang itu Pasti ada yang gak beres ini Kita kejar disitu Cowoknya lari Ketakutan sekenceng Sekenceng-kencengnya Gue pegang Mau kemana lu Mau kemana lu Mau kemana lu Mau kabur Mau kemana lu Ngapain lu kabur Kabur segala Katanya kasih tau tempatnya Saya mau kabur Saya tolong bantu Kenapa kamu kabur Kita kan gak tau Dia dimana Saya mau kita tolong Terus tadi ngasih tau tempatnya Katanya deket-deket Empang Apakali ini apa ini Tapi apakah Tapi apakah ada orang disana loh Ya kita kan gak tau Mbak apaan sih Boleh ya Ngejubah kita ya Dia mau jalan di Empang kek Mau gak kek Dia mau kemana Yang saya tau Dia terakhir itu ada di jalan Empang Kan udah jalan empang Dia dimana nih Jalan Empang sekitar ini Mbak aturannya kan udah Tapi sebelah mana Tapi sebelah mana Coba dalam kalinya Mas gitu Tampak-tampak aja Hei Kan udah jalan Coba dong Dia dimana nih Jalan Empang sekitar sini Mbak aturannya kan udah Tapi sebelah mana Tapi sebelah mana Coba dalam kalinya Tampak-tampak aja Hei Mana Bapak-tampak Bapak-tampak Bapak tolong Saya itu karena pacar saya Saya butuh anak saya Saya butuh anak saya Tolong Mbak Saya akan selesaikan urusan anak saya Tolong Tolong dong Mbak Tolong Mbak ini saya minta tolong sama Mbak Demi Bapaknya nih Mbak Tolong Dia cuma ingin ketemu sama anaknya Apa salahnya sih Terima kasih sama anak Bapak Sakit hati kenapa Mbak Saya dijanjiin nikah Sama anak dia Orang tua saya udah nunggu Katanya mau ke rumah Tapi mana buktinya Mbak Mbak ini Jujur sebenarnya banyak yang dijanjiin nikah Mbak Mungkin salah satu Saya hati-hati banget Mas sama anak dia Mas Astagfirullah Neng Mohon bantu Bapak Neng Bapak juga minta maaf Bapak mau betulin anak Bapak Bapak mau menemuin Dodi Supaya dia bisa selesai urusannya semua Dodi banyak bikin masalah Bisa bantu Bapak ya Bapak janji ya sama saya Anak Bapak gak nyakitin saya lagi Pak Bisa Bisa Neng Bapak bantu untuk Bilang sama Dodi Bapaknya Dodi disitu juga Terasa bersalah Dia malu disitu Dia minta maaf sama Vivi Berapa bulan yang lalu Berapa bulan yang lalu? Udah lama itu Pak Gak tau tempat tinggalnya dimana Mbak Iya Atau nomor telepon yang sekarang Mbak Itu kalau nyari di taman Ntar sama aja kayak gini Kemudian si Vivi ini ngasih tau Terakhir dia ketemu sama Dodi ini Berapa bulan yang lalu Di daerah Taman Yasmin Tim Tim coba cek dulu deh Taman Yasmin ya Coba cek dulu ya Nanti kalau ada kabar Kabarin kita Terima kasih Mbak ya Iya makasih Mbak ya Assalamualaikum Yuk coba tim cek dulu ke taman Yasmin Kita langsung menuju ke sana Pas sampai disana Kita lihat kanan kiri Jangan-jangan bisa ketemu sama Dodi Tim juga kita sebar Cari informasi tentang Dodi Sampai akhirnya setelah kita selusurin Setelah kita tanya sana sini Kita ngeliat dari jauh Panandang ini dengan paniknya dengan bahagianya dengan mengebu-ngebu nya Dia ingin ketemu sama anaknya Dia lari sekeceng-kecengnya disitu Dan dipeluk anaknya yang namanya Dodi ini Kenapa makasih Mbak ya Kau ditemukan Kenapa nak Cokat Tengah 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 Menjengah Tengah Bapak juga maafkan kamu Balik ke rumah Bapak juga tidak punya siapa-siapa lagi Kecuali kamu Kenapa kamu tidak mulai Alhamdulillah Seorang Bapak yang berhati mulia Mau memaafkan anaknya yang durhaka sama orang tuanya Walaupun Dodi ini sudah durhaka sama orang tuanya Tapi Bapaknya ini tetap menerima permintaan maaf anaknya Bapaknya ini tetap yakin bahwa anaknya akan menjadi anak yang baik buat dunia dan akhirat Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih